Intro Sahabat channel smart udah tau belum makanan emping yang kerap kita temui di kalapadi setengah matang? Biasanya makanan ini dibuat oleh suku dayak sejak dahulu sampai sekarang, penasaran bukan? Bagaimana cara membuatnya padi yang kita ambil adalah padi yang setengah matang? Tangka yang dipilih harus berkualitas tinggi selain dari itu prosesnya masih sangat panjang guys. Padi yang sudah kita ambil kita pisahkan bijian dari tangkainya seperti yang emak-emak ini lakukan guys. Ingat pastikan semuanya selesai simpanlah di tempat seperti pada video agar proses pemisahan antara biji dan tangkai lebih nyaman gunakan latikar seperti emak-emak ini. Tangkai dan biji padi yang diambil juga berdasarkan pilihan gaais, seperti di ladang ini, proses pemetikannya lumayan lama karena kita harus memetiknya satu persatu, pastikan kamu bisa memetiknya ya. Nah, bagaimana perasaanmu jika kamu memiliki ladang yang begitu subur seperti ini? Terima kasih telah menonton! Setelah biji padinya sudah selesai dipisahkan dari tangkainya, tahap selanjutnya kita panaskan di dalam wajan seperti yang emak-emak ini lakukan gaais. Kalau dalam bahasa dayak proses ini disebut dengan rendai, pemanasan juga kita pastikan merata semua sambil diaduk seperti ini. Proses pemanasan menggunakan api dari kayu seperti di video ini gaais, pemanasan juga agak lama sekitar 15 menit sampai 20 menit gaais. Terima kasih telah menonton! Setelah padi ketannya sudah dipanaskan kita akan masuk pada proses penumbukan di dalam lesung. Alat-alat yang digunakan harus alami menggunakan alu dan lesung, hebat bukan emak-emak ini terlihat strong gaais. Setelah ditumbuk dibersihkan kembali bijian dan abu bekas tumbukannya. Nah kalau sudah selesai emping ketan bisa kita campurkan dengan parutan kelapa gula merah, lalu kita campur air panas kuku supaya bijian padinya lunak setelah selesai, kemudian empingnya siap kita santap deh gaais.